Intro Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Selamat datang kembali di channel info pertanian kita Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini Agar Anda tidak ketinggalan dalam setiap info yang kita suguhkan Untuk kali ini kita akan memberikan tips sederhana dari kita Yaitu cara membuat pesticida untuk semua jenis tanaman Oke check it out Intro Pertama bahan-bahan yang harus kita siapkan Yang pertama kita akan cari dulu bahan-bahan di sekitar pekarangan rumah kita Kemungkinan ada Mari Sobat Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Langkah kedua itu bahan-bahan untuk pembuatan pesticida alami Yang kedua itu daun sersak Ini adalah daun sersak Kita ambil secukupnya 20 lembar daun Cukup Cukup Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Langkah ketiga adalah bahan-bahan yang kita persiapkan untuk membuat cara pembuatan pesticida organik untuk semua jenis tanaman Mari kita ambil batang serai tersebut Secukupnya Terima kasih telah menonton Oke Cukup Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Langkah selanjutnya adalah bahan-bahan yang kita siapkan untuk cara membuat pesticida organik untuk tanaman adalah daun kates Mari kita ambil daun kates ini secukupnya Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Di hadapan kita ini sudah tersedia yang kita telah cari dan kita kumpulkan untuk bahan cara pembuatan pesticida organik untuk semua jenis tanaman Ini ada lima macam jenis bahan-bahan yang dibutuhkan Yang pertama yaitu Tahun serai ini aromanya Cukup menyingat sekali Dan bisa dimanapun dan bisa dimanapun untuk pesticida nabati untuk tanaman Yang kedua adalah daun sirsat Ini juga kita memanapun untuk pesticida organik untuk semua tanaman Bahan ini cukup ampuh juga untuk mengatasi berbagai macam penyakit tanaman Yang ketiga yaitu daun pepaya Daun pepaya ini cukup pahit dirasa Sedangkan kita saja makannya terasa tidak enak apalagi hama Dan ini untuk mencegah daripada si hama atau kutu gedaun atau kubu trip, kebul, maupun ulat Nah hingga tidak menginggap di batang tanaman kita Seperti tanaman tomat, tanaman cabai, buncis dan yang lain-lainnya Terutama tanaman kol Nah ini untuk dia mengatasi berhenti sejenak untuk telat makan Dengan adanya bau-bauan ini Hingga daya makan dari ulat ataupun kutu daun terip tersebut tertunda Dan yang terakhir kita siapkan adalah bawang putih Bawang putih ini adalah anti jamur Di mana bawang putih untuk mengatasi segala macam jamur Bahasa jamur pusarium, patek dan yang lain Terutama untuk tanaman cabai Cabai keriting ataupun cabai rawit Bisa kita campur dengan petisida nebati tersebut Yang terakhir Sobat, ini tak kalah pentingnya adalah Daun lidah buaya Lidah buaya ini kita ambil bertujuan untuk sebagai pelekat Pelekat dan sekeligus perata tumbuhan atau seperti tanaman Ini bahan-bahan tersebut yang ada di hadapan kita Kita iris dengan menggunakan pisau Dan kita uleg sebagusnya Kalau ada blender, kita blender Mari saksikan untuk cara-cara peracikan Untuk bahan pembuatan pesida nebati tersebut Selanjutnya adalah daun papaya Selanjutnya bawang putih Yang terakhir adalah daun lidah buaya Langkah selanjutnya adalah Bahan-bahan ini kita haluskan Dengan menggunakan ulekan Kalau tidak ada blender juga bisa Kita akan terakhir adalah daun lidah buaya setelah bahan-bahan ini kita haluskan kita lembutkan pertama siapkanlah wadah kita masukkan di dalam wadah topes ini ini kita akan buat bahan untuk racikan satu liter selanjutnya adalah kita kasih air air apa saja boleh yang penting air sumur atau air kolam bila sobat telah adonan ini kita tuang dalam toples dengan ukuran satu liter tahap selanjutnya adalah kita tutup wadah ini dan kita aduk hingga dia mengeluarkan busa setelah kita aduk dan kita kocok dengan rata bahan ini kita simpan selama lebih kurang satu minggu lebih dari satu minggu atau dua minggu ataupun 30 hari tidak apa-apa yang penting dalam pengaplikasi kesidak organik ini per 15 sampai dengan 20 mililiter kita plaksikan dengan satu liter air boleh diaplikasikan melalui disemprotkan atau diseprai ke tanaman tanaman cabai puncis tanaman dan kubis atau kol maupun sejenis tanaman yang lain baiklah sobat tani dimanapun anda berada demikianlah tadi tentang cara membuat petesida organik untuk tanaman dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel di bawah ini agar kami selalu bisa memberikan dan menyukuhkan tutorial tutorial yang bermanfaat bagi petani sekalian salam petani dan salam organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh